Ngapain sih baca buku, gak ada feda juga. Negara China itu padak bilang konten-konten yang disajikan di sana, itu tuh banyak konten-konten edukasi. Itu ayat pertama di Akoraya itu emang ikro baca gitu. Berarti lu cuma jual udha. Benar. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Berkelas. Dan kali ini di episode kedua, aku Bilal Varanov dan my brother Agus Leo akan ngebahas tentang topik yang simple tapi bakal daging banget kalau kita bahas. yaitu tentang buku. Oke sebelum kita masuk ke topik tersebut, aku mau kecapin thank you banget ke teman-teman di luar sana, teman-teman sekelas yang udah support sekelas, yang udah kasih feedback selama 3 bulan belakangan nih dan per hari ini kita udah dapetin almost 100 ribu followers. Di Instagram. Di Instagram, benar. Dan podcast ini available di Spotify dan di Youtube dan ada video shortnya juga di Instagram dan aku rekomendasiin banget untuk teman-teman bisa aja langsung subscribe YouTube kita dan bisa follow di Spotify dan Instagram. Untuk kualitas podcast seperti ini, kita disponsori langsung oleh Hey Studio. Jadi kalau teman-teman mau punya kualitas podcast, konten yang menarik, aku rekomendasiin banget untuk ke Hey Studio dan detailnya ada link di deskripsi di bawah. Alright. Sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau konfirmasi dulu ke teman-teman, ada topik utama di sini, ada topik isinya dan Q&A session nih, yang kita bakal bacain 3 pertanyaan dari teman-teman yang udah DM langsung di sekelas. Jadi ku Agus, waktu itu aku baca ada toko buku Gunung Agung di Indonesia yang tutup. Gua gak tau kenapa. Itu kira-kira kenapa ya dan apa penyebabnya toko buku itu bisa tutup? Iya, itu kalau ngomongin toko buku Gunung Agung bisa dibilang sesuatu yang sentimental ya. Karena kan banyak orang itu bisa dibilang yang pengen beli buku dulu mikirnya toko Gunung Agung. I see. Dan sekarang sudah confirm bahwa mereka tutup. Dan kemarin itu juga ada salah satu toko bukulannya, juga tutup juga gitu. Dan apakah aku sedih mendengar berita ini? Bisa dibilang lumayan sedih. Karena kalau misalnya suatu bisnis tutup itu, karena toko bukuan ya namanya toko kan ya. Toko adalah usaha bisnis gitu. Dan fakta bahwa mereka tutup, cuma ada satu indikatornya, yaitu adalah tidak banyak pengunjung atau bahkan pembeli. Nah kalau misalkan udah kagak ada pembeli sama pengunjung ke toko buku, berarti spekulasinya adalah orang-orang udah kagak sedih. Suka sama buku. Dan menurut aku itu pun juga terefleksikan oleh budaya Indonesia. Yang dimana orang-orang pada umumnya, nanya dulu sebelum baca. Bukan baca dulu baru nanya gitu. Dan ini pun ngelebar terhadap statistik yang pernah direportasi oleh UNESCO, dimana kita punya rekor adalah 0,001 persen masyarakat Indonesia yang punya minat baca, dimana menurut aku itu sangat ekstrim. Dan pada yang bilang itu kita peringkat ke 61 dari 62 negara, dan menurut aku itu sangat disayangkan lah. Itu mungkin kata-katanya aku bisa komentarin ya terhadap toko Gunung Agung Tutup, budaya Indonesia akhirnya malah seperti ini. Dan aku sih jujur pengen mencoba mencari solusi sih. Dan itu kenapa kita pun atau aku pun sendiri pribadi melakukan konten-konten yang nge-review buku untuk orang tuh bisa meningkat gitu loh minat bacanya. Dan itu adalah aku berasa ada salah satu hal yang aku bisa kontrol untuk ngebantu minat baca buku Indonesia itu lebih tinggi lagi gitu loh. Tapi aku pribadi sendiri sih prihatin sih terhadap ini semua gitu loh. Ada gak sih yang bisa kita lakukan lebih gitu dari ini semua gitu loh. Tapi menurut aku tuh salah satu kendalanya juga, mungkin ada juga yang suka baca buku, tapi mereka lebih memilih sesuatu yang instan dengan download di format digital gitu. Menurut aku gak salah juga, tapi salah satu cara untuk menghargai penulis yaitu beli dengan buku originilnya. Sebuah karya yang emang dalam bentuk buku nih, dalam format buku. Dan salah satu kendala terbesar yaitu ditutupnya toko buku ya. Itu kayak kalau gue bilang tadi minat baca, karena kalau minat baca suatu negara itu rendah dampaknya tuh luar biasa. Gak cuma toko buku yang tutup, main seri anak-anaknya juga ketutup gitu. Dan pertanyaannya gimana kemudian kita bisa mencari solusi sederhana nih untuk meningkatkan kembali minat baca dari 0,001% tadi, at least bisa ada persen lah, 3 persen, 4 persen, bagaimana? Aku sendiri juga kagak tau, maksudnya kalau ngomongin secara generic, pasti orang-orang pada bilang ya kontribusi pemerintah apa nih gitu. Tapi kalau kita ngomongin data secara perpustakaan sebenarnya banyak gitu loh. Tapi orang-orang pada bilang oke perpustakaan banyak tapi bukunya jelek, contoh. Dan ada juga yang ngomong infrastruktur, dimana mayoritas perpustakaan-perpustakaan tersebut deket sama kota-kota, kalau desa-desa kagak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang secara makro emang harus kita beresin. Dan aku sendiri pun pribadi, kagak tau nih anggaran pendidikan sebegitu banyak, lari ke perpustakaan buku berapa banyak juga. Kalau aku pribadi sendiri gimana caranya untuk bisa, yang aku bisa lakuin untuk ngebantu ini semua adalah mencoba memberikan mereka suatu konten, suatu ide dimana kalau misalnya mereka itu baca buku, itu tuh mereka tuh bisa menjadi sesuatu gitu. Itu sih dari sisi aku, karena kan kalau setahu aku kemarin itu aku baca dimana kita punya pisah rekor, kita punya pisah itu naik, itu berarti kan ada suatu peningkatan ya. Walaupun kurang-kurang tau nih peringkat kita tuh naik gara-gara semua negara turun, atau peringkat kita naik, emang beneran kita ada kenaikan. Atau kan kita tuh punya penurunan gak se-extrem orang-orang yang turunnya lebih bawah lagi gitu. Jadi menurut aku dari sisi pemerintah pun juga melakukan sesuatu untuk kita punya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih maju lagi gitu sih. Kalau kamu sendiri ada suatu solusi gak terhadap ini semua? Menurut aku juga bisa dijahit dengan mindset bahwa kita ini suka dengan sesuatu yang instan ya. Jadi, sorry for saying, kalau kita buka sosial media kan ada konten-konten, mungkin terkesan konten-konten receh ya. Paling 5 detik, 6 detik, kita suka tuh. Kita bikin 5 detik, 6 detik tadi, ada 100 konten, rupanya udah 5 jam gitu. Jadi poinnya, kita lebih senang memilih sesuatu yang bikin kita entertain kayak 5 detik tadi daripada sesuatu yang knowledgeable dari buku tersebut gitu. Dan makanya banyak orang itu lebih suka nonton video-video mungkin kayak edukasi-edukasi singkat daripada baca buku yang terkesan tebal gitu. Karena satu buku aja gak bisa tentu diselesaiin dalam waktu satu tahun gitu. Dan permasalahan lainnya itu bisa diselesaikan dengan kolaborasi. Kayak kalau aku bilang tadi, mungkin pemerintah tuh bisa kolaborasi dengan edukator, edukator, yang dimana itu bisa bikin baca buku ini terkesan fun, menarik gitu. Gak terkesan baca buku itu kaku. Itu bisa ngelebar sih. Maksudnya kalau misalkan asumsi yang direportasi benar, negara China itu pada bilang konten-konten yang disajikan di sana, itu tuh banyak konten-konten edukasi untuk anak-anak yang masih formatif years, yang masih mau berkembang, masih mau belajar gitu. Dan kalau misalkan kita coba ngomongin secara rasional aja lah, kalau misalkan ada dua kelompok anak, kelompok anak yang pertama itu kita benar-benar kasih konten yang edukasi terus, yang bagus gitu kan, yang benar-benar bikin dia mau berkembang, memicu dia punya rasa kenian tahuan, sama kelompok anak kedua yang dia, mereka itu dikasih konten-konten yang gak ada validanya, nge-prank. Yang kita harusnya secara rasional udah tau, pasti yang kelompok-kelompok anak yang benar-benar dikasih konten edukasi harusnya mempunyai dampak positif ke masyarakat gitu loh. Dibandingkan sama anak-anak yang di kelompok kedua, dimana mereka itu cuma ya taunya oh ternyata enak ya, bisa nge-prank doang gitu. So menurut aku dari sana sih, kalau misalkan kayak kamu bilang bahwa pemerintah bisa mempunyai suatu jembatan antara edukasi dan konten kreator, mungkin bahkan aku ngobrol jelasnya aku gak tau tanpa tau anggarannya, seberapa besar yang masih ada budgetnya ya. Tapi asumsi kita mempunyai budget lebih, sangat bagus banget itu memberikan insentif untuk orang-orang, eh lu kalau misalkan bisa menjadi edukreator, dan habis itu bisa mendapatkan uang dari edukreator. Pada umumnya orang kan kagak mau jadi edukreator, ataupun bahkan gak mau masuk ke industri edukasi, karena berasa tanda kutip duitnya kecil. Iya gak bisa diputer tuh. Gak bisa diputer. Dan kalau misalkan ada insentif untuk orang itu bahwa, oh gue mau nih jadi edukreator nih gitu kan, wah pasti orang-orang mau dong kesana gitu kan, karena ada insentifnya gitu. So kalau misalkan ada pemerintah mempunyai program edukreator, dimana orang bikin konten positif itu bisa mendapatkan uang, bisa menjadikan ini profesi, menurut aku itu sangat beneficial banget sih. Aku yakin dampaknya sangat positif gitu. Tapi waktu itu aku ada lihat ya, ada orang yang nyenggel ke Agus tuh, yang dia bilang ngapain sih baca buku, gak ada feda juga itu. Gimana ketangkapan ke Agus? Ini aku tanya langsung soalnya. Iya karena kalau ngomongin kreator kan, semakin berkembangnya zaman, orang-orang itu kan semua orang bisa beropini. Selain aku gitu kan, aku bisa dibilang juga orang yang bukan siapa-siapa, tapi akhirnya bisa beropini di dunia maya ini. Dan di dunia maya ini pun ya akhirnya, aku mempunyai opini bahwa baca buku itu sebenarnya punya dampak positif. Dan ada beberapa kreator yang mempunyai persepsi berbeda gitu. Emang baca buku bisa apa sih gitu? Baca buku emang bisa bikin sukses gitu. Dan kalau misalkan bener cuma mau bikin statement itu, baca buku bikin sukses, menurut aku emang baca buku gak mungkin bisa bikin sukses gitu lah. Kalau bener cuma kotaknya di sana ya. Yang aku pengen argue balik, kalau misalkan orang itu menanggapi aku adalah, orang-orang yang gue lakuin ini menanggapi aku adalah, kasih tau gue satu aksi yang pasti bisa bikin lu sukses. Karena aku punya argument, aku punya pendapat, gak mungkin ada satu aksi yang bisa bikin lu langsung sukses. Karena sukses itu kompleks. Banyak variable yang akhirnya menciptakan kesuksesan tersebut. Dan dari sana artinya, baca buku belum pasti bikin lu pasti sukses. Tapi mungkin aja memperbesar kemungkinan lu untuk sukses. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena menurut aku buku adalah satu-satunya medium yang kita kagak mungkin ke distorsi. Kalau misalkan kita mempunyai suatu keinginan tahuan yang pengen kita coba cari, kita coba audio dengan podcast, kita coba nonton video, aku klaim kalian bisa ke distorsi. Ke distorsi seperti apa sih? Contoh yang sekarang mungkin ada yang nonton kita kan. Mungkin yang nonton kita ke distorsi sama cara body language aku itu bergerak. Wah terkesan orang ini permainan tangannya ini, kayaknya orang ini menyakinkan. Audio, mungkin orang-orang ke distorsi juga. Wah kualitasnya bagus banget nih. Pasti orang-orang yang penting yang udah tau apa yang mereka lakuin. Tapi kalau misalkan buku, kita kan harus simulasi nih. Pas kita baca bukuan, kita simulasi kan. Orang ini ngomongnya seperti apa, tonenya seperti apa. Mungkin orang bisa argue bahwa strukturnya mungkin bisa tanda kutip dimainkan. Tapi tetap aja kita harus bisa merepresentasikan kalimat tersebut, kata-kata yang di buku tersebut ngomong seperti apa ke kita. Dan itu beneran otak kita doang. Dan menurut aku satu-satunya medium yang bisa bikin kita berpikir secara titis untuk agak gampang digiring-kiri, digiring ke kanan adalah buku. So itu kenapa aku berasa seberapa pentingnya buku itu untuk kalian baca. Apakah artinya aku menyalahkan orang-orang yang memilih untuk medium menonton atau mendengarkan podcast jelasnya kagak gitu loh. Tapi untuk di dalam konteks kalian itu pengen mencoba mengerti fundamentalnya, kalian harus baca buku menurut aku. Kalau misalnya kalian orang yang tipenya, oh gue cuma pentel premisnya kok, ya silahkan gitu loh, gak ada salahnya gitu. Dan aku juga baca bahwa orang-orang yang aku kagumi, let's say Barack Obama, Warren Buffett, bahkan Bill Gates, itu salah satu indikator yang membuat mereka capai titik itu yaitu baca buku. Jadi aku setuju sama aku, aku tadi baca buku itu bukan satu aksi yang bikin, aku pasti sukses setelah baca buku. Karena aku pernah berpikir seperti itu waktu masih kuliah gitu. Sebenarnya itu adalah indikator yang bikin kita tuh beraksi. Dan ketika kita udah beraksi, kita tahu nih harus ambil jalan yang mana. Dan itu ada di buku tadi. Makanya disarankan untuk baca buku orang-orang yang udah mencapai titik sukses tadi, bukunya Bill Gates, Steve Jobs gitu. Dan Bill Gates dalam setahun itu bisa baca 50 buku loh. Dia klaim. Dia klaim 50 buku. Dan dia juga suka sharing di Youtubenya, di websitenya itu, rekombinasi buku yang dia baca. Nah Bill Gates loh, Bill Gates aja yang udah jadi orang besar seperti itu, masih menganggap bahwa buku itu adalah sesuatu yang harus dikonsumsi gitu. Kebanyakan orang kalau misalnya kita ngambil contoh kasus itu, gak suka. Kenapa? Karena mereka udah kaya. Jadi orang-orang berasa pasti, ya lu gak fair lah ngomong gitu. Mereka udah kaya cuy gitu kan. Mereka udah gak usah mikir lagi, mereka esok harus makan apa gitu kan. Jadi mereka berasa semua studi kasus seperti Warren Buffett, dan si Bill Gates itu baca buku. Nge-relevan buat mereka. Oh bong lu udah kaya gitu kan. Tapi kalau misalkan aku coba ngelebar dikit, contoh Elon Musk. Di biografinya dia komentar, bahwa dia itu kalau misalkan setelah pulang sekolah dia ke perpustakaan. Dan dia baca buku disana terus-terusan sampai diusir dari perpustakaan. Menurut aku tuh gila banget sih. Dan itu dulu banget pas dia belum tanda kutip kaya. Dan itu kan berarti memberikan indikator bahwa ya baca buku itu bisa ngebantu lo gitu. Karena orang tuh nge-treet buku itu sebagai sesuatu yang, oh gue pengen dapat solusi secepatnya gitu. Buku itu mungkin aja menawarkan solusi tersebut gitu. Tapi mungkin aja solusi tersebut gak cocok buat konteksnya kita. Tapi fundamentalnya, supporting argument yang menuju solusi tersebut mungkin relevan buat kita. Jadi jangan lihat dari konteks solusinya dulu nih. Menurut aku baca buku yang pentingnya adalah fundamentalnya untuk menuju ke solusi tersebut. Solusi tersebut mungkin gak relevan buat kita. Tapi fundamentalnya aku klaim bisa relevan buat kita. Dan menurut aku itu yang bikin orang-orang ke Indonesia itu ke distorsi itu. Gue cuma mau tau solusinya. Solusinya ini gak relevan buat gue. Dan gue udah ngecoba ngelakuin solusi ini gak terjadi apapun ke gue. Berarti lu cuma jual lu dah. Benar. Berarti lu cuma ngomong doang nih. Bahwa lu bilangin gue ngelakuin ini bakal sukses. Tapi enggak gitu. Berarti lu bacot doang dong. Padahal konsepnya gak gitu. Kita kasih tau bahwa ada fundamental-fundamentalnya untuk menghasilkan solusi tersebut. Kalau misalkan ternyata solusi tersebut itu kagak cocok. Bukan berarti fundamental-fundamentalnya itu kalian gak bisa akusisi. Baik lagi aku bilang gak bisa nyalain Indonesia juga. Karena pada umumnya orang-orang emang lebih suka ya langsung aja. Kayak instan aja. Instan. Bahwa kasih tau gue deh langsung nih premise bukunya. Apa sih lu gak usah bacot deh gitu kan. Karena menurut aku biasanya sesuatu yang instan itu juga gak bertahan lama kan. Dan sesuatu yang bertahan lama itu gak datang dari proses yang instan gitu. Si Bill Gates, Elon Musk tadi mencapai titik itu otomatis bukan karena dia baru baca 2-3 buku. Dia udah baca ratusan buku di hidup dia. Dan itu diaplikasikan di proses dia mencapai titik tadi gitu. Itu kunci sih aplikasi. Iya aplikasi. Karena ada yang komen juga tuh di sekelas waktu itu. Katanya ah ngomong-ngomong muter-muter gitu. Just do it mother ted gitu. Dan menurut aku itu ya bener gitu. Jadi kita disini kita ngomong di podcast ini. Itu salah satu fundamental yang bisa jadi kamu bisa petik idea gitu. Kamu bisa petik poin-poin penting yang membantu kamu untuk menjalani progres itu. Menurut aku kalau ada orang yang nulis buku motivasi, buku-buku inspirasi. Itu menurut aku ya bagus gitu. Karena kalau gak ada orang-orang tersebut di dunia ini. Bisa jadi kalau kita udah gagal ya kita menyerah. Kita gak tahu. Kita gak bisa petik inspirasi dari orang-orang tersebut gitu. Dan ya menurut aku, aku baru sadar ini kok di usia 20-an. Aku selama ini aku pikir bahwa kita itu dibayar. Kita itu dapetin uang karena kita pinter. Menurut aku kita dibayar oleh orang. Bukan karena kita pinter. Tapi kita beraksi dari ilmu yang kita punya tersebut gitu. Misalnya gini ada orang yang dia pinter banget nih. Tapi dia suka berkarya. Tapi karya dipendam doang gitu. Kan orang gak tahu kualitas dia dong. Orang gak tahu karya-karya dia. Orang gak bisa bayar karya dia gitu. Makanya sejak aku sadar bahwa orang gak bayar kita karena kita pinter. Misalnya aku berkarya nih. Kalau kita berkarya, kalau kita show our work, our quality. Dunia bakal ngelihat, audiens bakal datang dan mereka bakal ngebayar kita gitu. Jadi penting kalau kita menyadari kita nih pinter, jangan dipendam. Dan bahwa dunia ini gak bayar kamu karena kamu pinter. Tapi karena kamu udah bisa ngelakuin apa nih dari ilmu yang kamu punya tadi gitu. Setuju banget sih. Informasi diakusisi. Habis itu diaplikasikan. Habis itu lanjutkan dengan aksi yang konsisten. Tanpa ada itu semua informasi tersebut, gak ada gunanya diakusisi. Jadi aku setuju banget sih sama kamu dikomentar. Maksudnya kayak udah baca 100 buku, emang udah jadi apa gitu. Kan orang bertanya-tanya gitu. Udah baca 100 buku, emang kamu udah ngelakuin apa gitu. Aku rasa dari 100 buku ada 1 atau 2 buku yang kena banget gitu. Karena misalnya aku baca buku A di usia 18 tahun. Dengan aku baca buku A tadi di 24 tahun. Itu punya eksperiens yang berbeda kan. Jadi kayak waktu usia 18 tahun aku belum sadar nih wah ternyata hidup ini kerasnya gitu. Di usia 24 tahun udah jatuh bangun. Ketika aku baca buku yang sama. Oh iya ya di buku ini ada dibahas ini loh gitu. Itu menurut aku semua orang harus coba pikir itu deh. Yang barusan Bilal ngomong. Menurut aku semua orang tuh harus coba pikirin lagi. Mungkin aja buku yang kalian udah ketepu, kena jual ludah. Oh iya. Kalian udah kebudak kebeli. Itu mungkin sekarang gak relevan buat kalian. Benar. Tapi kalian gak tau. Pas konteksnya sama, menedak solusi itu relevan buat kalian. I see. Jadi menurut aku sepertinya kayak Bilal ngomong, mungkin aja buku-buku yang kalian sekarang gak relevan, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, atau bahkan setahun kemudian, pas konteksnya tepat, itu bakal relevan sama kalian. Dan kalian baru tau, wah untung gue baca buku ini. Menurut aku kalau buku itu memang, kalau di Islam ya, kalau di aku ya, itu ayat pertama di Akuranya itu emang ikro, baca gitu. Kenapa itu disuruh baca? Ya karena waktu itu kan, waktu masa-masa di kota Mekah itu kan, orang bodoh semua, jahil semua. Pemokosaan, pembunuhan, pengkhianatan, segala macam. Nah diturunkan Quran untuk orang-orang di sana, ya itu biar mereka baca gitu. Nah menurut aku yang konteksnya ini agak aneh sih. Misalnya kalau kita ngerasa bahwa negara kita itu tertinggal, yang bisa kita lakuin gak itu, kita mulai aja dengan membaca. It's easier to change yourself than to change the world. Kalau kita mau ubah diri kita dahulu, kayaknya negara kita juga berpengaruh dari apa yang kita ubah gitu. Makanya kamu sering temuin komentar negatif di sosial media itu wajar. Dan menurut aku juga bukan berarti mereka salah, tapi mereka mungkin belum kenal atau belum kenal dengan sesuatu yang lebih berfaedah gitu, lebih bermanfaat. Nah itu misalnya baca buku gitu. Balik lagi ke semua problem, masalah ini adalah, orang berasa lu bisa ngomong ini karena lu udah tanda kutip X. Lu udah jadi gitu kan. Malah lu baru bisa baca buku gitu kan. Cuma komentarnya aku adalah, harapannya aku dari ini semua yang kita coba terapkan di podcast ini, orang-orang yang berpikir bahwa mereka itu harus tanda kutip, jadi dulu, harus kayak dulu. Coba pikir deh, lu kalau misalkan lu bisa ganti lu punya kebiasaan dari strolling handphone menjadi membaca buku, cobain deh 30 hari, 60 hari. Gak usah ngomong setahun ya gitu. Aku yakin, pasti itu orang hidupnya berubah. Jadi jangan berpikir bahwa seakan-akan, oh gue harus kayak dulu. Enggak guys, kalian harus kayak dulu. Karena kalian itu, aku yakin, pasti punya waktu untuk baca buku. Dari mana, ya fakta bahwa kalian aja bisa komentarin kita kan. Iya benar-benar. Berarti kan mereka kan scrolling media sosial gitu kan. Nah coba dari kalian punya scrolling media sosial itu, coba kalian ganti ke membaca buku. Dan permasalahan banyak teman-teman aku itu rata-rata, udah baca, tapi mereka lupa apa yang mereka baca gitu. Jadi apa yang mereka baca itu gak keabsorb 100% ya. Tapi paling keabsorb cuma 3%. Terus poin-poinnya lupa. Ada solusi gak dari ku Agus yang udah membaca? Yang paling mudah pasti orang bilangnya catet ya. Tapi banyak orang kagak ngelakuin. Itu gak tau kenapa. Apakah orang berasa males, itu bakal ngelebar lagi nih topiknya. Kalau misalnya kalian males ya, kalian gak mungkin bisa berkembang. Tapi satu jelasnya kalian harus beneran catet apapun yang kalian berasa insightful. Apa sih definisi insightful gitu? Apa yang bikin kita harus catet gitu? Menurut aku adalah pas kalian baca buku, kalian lagi coba baca pelan-pelan, kalian diem. Kalian lihat kiri, lihat kanan, coba memahamin paragraf tersebut ke konteksnya kalian. Itu artinya adalah suatu indikator bahwa kalian itu berasa ini tuh relevan buat kalian. Nah itu menurut aku dicatet. Dan pas pencatatannya, aku tantang orang-orang yang beneran penginget, coba parafrase. Jangan plek-plek, bener-bener cuma di-stabiloin, ataupun cuma ditulis ulang parafrase. Definisi parafrase-nya. Aku adalah paragraf tersebut, coba kalian tulis ulang dengan kalian punya gaya bahasa. Dengan konteksnya kalian. Udah bisa parafrase, step berikutnya, untuk kagak lupa beraksi. Karena tanpa ada aksi, ya pasti semua akan lupa. Kalau kamu sendiri ada tips gak? Ya, tadi aku mau komentar yang terakhir tadi. Karena orang gak baca buku itu gak penting, karena mereka lupa dua step tadi. Step menulis kembali, atau memparafrasekan kembali dengan bahasa kamu. Dan yang kedua yaitu beraksi tadi. Karena mereka stuck di baca ruang. Makanya baca itu gak ada fungsi. Baca itu gak ada faydah di hidup kamu, karena udah baca, tutup, yaudah gitu. Tapi selama ini yang aku aplikasikan, yang aku pelajari juga, karena aku pernah di tahap kayak baca tutup, yaitu aku baca, ya parafrase kembali, terus disuksikan nih sama teman-teman aku. Kalau bisa sih benefitnya baca buku itu ke hidup kalian, kalau ada circle yang juga suka baca buku gitu. Misalnya hari ini kita bahas buku A sama si teman, dan itu juga lebih menarik. Nah, aksi tadi itu yang banyak orang susah. Aku juga masih susah banget untuk ngelakuin aksi gitu. Tapi aksi yang paling sederhana, kalau misalnya aku baca buku, misalnya self-improvement. Let's say baca bukunya berani tidak disukai gitu. Anak-anak 20-an kan punya rasa overthinking yang tinggi banget nih. Aku ngelakuin A, pasti gak ada yang suka nih, gak ada yang suka nih. Dengan kita baca buku tadi, aksi yang kita lakuin yaitu, aku harus jadi diri sendiri gitu. Kalau mereka gak suka sama aku ya, terserah karena aku gak bisa kontrol itu. Nah, itu salah satu bentuk aksi. Mau aksi apapun yang lain berprogress, kayak aksi tidak takut gagal segala macam, ya itu bisa jadi dikonteskan dengan buku yang berbeda gitu. Setuju banget sih, Hush. Maksudnya kalau misalnya kita gak terlalu abstrak, kayak contoh buku apa sih gitu kan, yang kita berasa kita bisa memastikan bahwa kita bisa melakukan aksi gitu loh. Contoh adalah Atomic Habits. Kita dapat konsep cue, craving, responsors, reward gitu loh. Dari sana, apa nih yang kita lakuin nih gitu kan. Kita kan gak cuma dalam konteks bahwa, oh oke buat kita bikin habit bagus, berarti kita butuh cue, craving, responsors, reward. Dan kita contoh mau bikin bangun habit, dimana kita olahraga di pagi hari. Tapi kita gak bikin cue-nya. Kita cuma tahu, oh di Atomic Habits sih kasih tahu kita butuh ada cue gitu kan. Tapi kita gak kasih tahu cue-nya, kita gak bangun pagi langsung ada kita punya baju olahraga, kita tidur pakai baju olahraganya kita, kita bangun pagi gak langsung versi tempat tidur. Nah itu kan gak ada cue-nya gitu. Nah berarti kan gak mungkin bisa dapat habit positif tersebut gitu loh. Jadi menurut aku sebisa mungkin buat ini podcast gak terkesan abstrak, kalian harus bisa kontekskan apapun yang ada di buku tersebut ke dirinya kalian, ke sehari-hariannya kalian untuk kalian bisa beneran mengaplikasikan ilmu yang ada di buku tersebut. Iya, karena penulis itu memang dia tulis buku dari pikiran-pikiran yang udah mereka kerucutin jadi hal-hal penting tuh. Kan beda cerita sama podcast, mungkin sama orang-orang yang kayak diskusi, seminar segala macam. Kalau buku itu emang udah dikerucutin dalam waktu yang lama. Biasanya kan penulis paling-paling singkat, paling setahun, dua tahun ya. Itu mereka udah kerucutin dari poin-poin yang penting, jadilah sebuah buku dan kita bisa aplikasikan apa yang dia udah tulis ke dalam tulisan tersebut. Dan pertanyaan yang menurut aku banyak orang tanyakan ya, mungkin ke keluarga-ke keluarga yaitu, cara suka baca buku dulu nih gimana? Step awal untuk harus suka baca buku nih, karena orang gak mau baca buku, karena mereka gak suka baca buku. Cara suka baca buku ya. Kalau aku lihat diri aku sendiri, pas awal-awal sampe aku suka baca buku, aku ngeliat aku tuh sebenernya gak mencari buku. Kenapa sampe akhirnya aku ketemu buku, aku itu ketemu masalah dulu. Ketemu suatu masalah, yaitu aku berasa aku stuck banget, kayaknya gue gak punya jalan keluar dari ini semua, akhirnya bikin aku bingung nih. Wah gue harus kemana nih? Dan pada umumnya, aku yakin semua anak 20-an bisa relate, berasa aku butuh mentor. Dimana, aku gak punya akses ke mentor-mentor tersebut gitu. Dan aku berasa, ya mau gak mau, aku harus mencari nih sosok seperti mentor. Alhasil, aku mencari buku. Jadi kalau ditanya, gimana caranya bisa menumbuhkan minat baca buku, dan habis itu suka baca bukunya, kalau di pengalaman aku pribadi, aku itu ketemu buku dengan masalah. Dari masalahnya, starting dari masalahnya, aku cari, mentor, gak ketemu, akhirnya aku temulah buku. Dan menurut aku, kalian juga harus sama nih, kalian itu apa sih yang kalian kejar gitu? Apakah kalian berasa, kalian mengejar rasa keindahan tahuan, mengejar masalah gitu? Karena menurut aku, kalian mengejar masalah, akhirnya mengejar rasa keindahan tahuan juga. Karena kalian pengen tahu, kira-kira masalah ini solusinya apa sih? Nah, dari solusi tersebut, akhirnya kalian bisa ketemu, dari sekian banyak format. Dan seperti yang aku bilang, aku memilih formatnya buku, kan menurut aku, itu satu-satunya format, yang bisa dibilangin, paling minim distorsinya. Aku setuju sih, karena aku juga, mungkin kalau aku juga introvert ya, jadi kayak, sejak SMA itu, aku udah suka baca buku, karena itu adalah meditasi aku, kalau lagi sendiri gitu. Awalnya aku gak suka baca buku ya, awalnya aku suka baca buku-buku, yang kayak, random komik-komik gitu. Terus, akhirnya aku nemu satu coach, yang benar relate sama aku, yaitu, read what you love, until you love to read. Jadi kalau, ya, never know, dari novel. Jadi kalau kita suka dengan, buku itu, karena kita emang benar-benar, suka baca, yang sesuatu kita suka dulu nih. Makanya, kalau kita udah baca buku, itu, kadang benar-benar, kayak, lagi sendiri, nyaman, tenang, dan ada momen, kayak kok aku bilang tadi, pas lagi baca, itu ada jeda kan, kayak baca, wah daging, mikir gitu. Kita kontekskan dengan, cerita hidup kita, ternyata, oh iya, baca, sebegitu pengaruhnya, di hidup kita gitu. Iya, yang novel itu, juga aku setuju banget sih. Cuma bedanya, aku adalah bukan, read what you love, aku lebih kayak, read what I want to solve. Yes. Kalau aku pribadi gitu. Masalah tadi. Karena aku kan, ketemunya masalah nih gitu kan. Dan aku nggak tahu, skausinya apa sih gitu kan. Dan, dari sana, akhirnya, menumbuhkan, mendingan baca aku gitu. Kalau misalkan, aku nggak pernah ketemu masalah, aku butuh, cari mentor, kalau misalkan aku punya mentor, mungkin aku nggak pernah baca buku gitu kan. So, aku setuju banget sih. Dan, itu kenapa menurut aku, orang-orang yang perendahkan buku, sangat disayangkan sih. Karena kalian kagak tahu, seberapa banyak orang, yang menginginkan mentor gitu. Iya, dan tadi berarti mentor kita itu, tidak terbatas ya. Maksudnya, benar. Kamu mau mentor, kamu Seth Goding, mau mentor. Iya, Bill Gates. Elon Musk. Semuanya tuh bisa jadi, mentornya kita gitu, lewat buku gitu. nggak kepirang gitu sih selamanya. Karena, sekian banyak buku ini kan, ngobrol sama kita kan. Dan kita baca biografinya, kan seakan-akan kita temenan sama mereka gitu loh. Walaupun mereka itu, kagak pernah tahu kita tuh, ada di dunia. Dan menurut aku itu sangat disayangkan banget sih. Karena menurut aku, impact-nya, dampaknya itu sangat besar banget. Kalau misalkan kalian itu, bisa bikin kayak seakan-akan, buku itu adalah mentornya kalian gitu. I see. top 5 books yang bakal direkomunasiin ke teman-teman. Top 5 books sih. Yes. So, itu adalah podcast berkelas. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya, full episode-nya, kalian bisa cek link di deskripsi. Buat kalian yang agak bingung, kenapa menedak kita ngomongin podcast, karena kalau kalian kagak tahu, gue tuh punya kreator masterclass. Gimana? Gue kasih tau kalian, gimana caranya menjadikan konten kreator itu, profesinya kalian. Dan abis itu, gue ketemu satu peserta gue, yang namanya Bilal Varanov. Akhirnya, dia berhasil menjadi konten kreator itu, profesinya dia. Lalu abis itu, kita melakukan sesuatu inisiatif, dimana kita menjadikan sesuatu studi kasus lagi, dimana kita pengen tahu bahwa ini semua bukan keberuntungan, kita bikin satu akun, namanya Sekelas Sekolah Kelompok Malas. Dan alhasiswa meledak banget, seperti yang kalian bisa lihat insidenya, banyak banget komentar-komentar terhadap minta kita bikin podcast. Dan akhirnya Bilal merealisasikan wacana tersebut. Buat kalian yang pengen dengerin full podcast ya, bisa cek juga ke link di deskripsi. And apa tuh komentarnya kalian? Coba share aja, kalian berasa lebih bagus kayak gimana, topik apa yang menurut kalian cocok untuk kita bahas, kita mempunyai harapan sangat besar untuk bisa memberikan sesuatu yang beda di dunia podcast Indonesia. So, itu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notiknya, share ke teman-teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif. Stay classy. Sampai jumpa di video selanjutnya.